Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone Xiaomi Redmi 8A jadi handphone ini kasusnya adalah lupa akun Mi nya tadi sudah sempat kita bongkar casing belakang dan penutup mesinnya kenapa kita bongkar? karena memang untuk mengunlock akun Mi nya ini kita membutuhkan handphone ini masuk ke ADL mode dan untuk masuk ke ADL mode kita perlu melakukan test point menghubungkan dua titik test point yang ada pada papan mesinnya oleh sebab itu kita bongkar casing belakang dan juga penutup mesinnya selain membutuhkan test point untuk masuk ke ADL mode kita juga membutuhkan MRT dongle bagi teman-teman yang masih memiliki MRT dongle jangan dijual dulu ataupun dibuang ya karena masih bisa kita fungsikan sampai hari ini oke langsung saja MRT-K dongle nya kita colokkan ke komputer kemudian kita membutuhkan juga kabel data yang bagus kabel data juga langsung kita colokkan ke komputer selanjutnya kita akan mematikan dulu handphone ini dan untuk mematikannya karena tidak bisa kita matikan dengan cara yang normal menekan tombol power maka kita paksa matikan saja dengan melepas soket baterai nya langsung kemudian saat kita lepas soket baterai nya handphone sudah otomatis mati dan kita pasang lagi soket baterai nya selanjutnya kita akan melakukan test point untuk masuk ke IDL mode dan untuk titik test point yang akan kita hubungkan adalah dua titik ini jadi kita hubungkan dua titik ini menggunakan pinset sambil menghubungkan titik test point dengan pinset kita tekan tombol power nya satu sampai dengan tiga kali maka handphone akan otomatis masuk ke IDL mode 9008 untuk masuk IDL nya cukup dengan test point seperti ini saja tanpa harus handphone kita hubungkan dulu ke komputer oke sekarang kita bergabung dulu dengan tampilan komputer kita disini sudah aku siapkan MRT nya karena MRT yang akan kita gunakan adalah MRT versi 3.95 maka mungkin teman-teman membutuhkan aktifasi dulu ya untuk MRT versi 3.95 nya untuk aktifasi MRT nya bisa teman-teman pilih sesuai dengan selera aja bisa menggunakan MRT helper aktifasi tahunan atau yang permanen untuk link aktifasinya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi disini aku menggunakan MRT helper yang tahunan ini dia kita coba untuk jalankan dulu MRT helper nya dan kita tunggu sampai muncul tampilan login untuk MRT helper nya disini ada target server, dongle ID dan juga VIP kode untuk dongle ID dan VIP kode ini kita dapatkan setelah kita lakukan aktifasi kemudian ada target server, ada server 1, ada server 2 jika ternyata server 1 tidak bisa silahkan teman-teman bisa berganti ke server 2 kalau sudah kita siapkan seperti ini maka tinggal kita klik login aja dan kita tunggu sampai MRT key nya berjalan karena memang ini bukan versi ofisial ya maka untuk proses loading nya juga lumayan lama kita tunggu aja kita pastikan MRT nya berjalan dengan sempurna untuk MRT helper ini kita masih membutuhkan koneksi internet namun ada yang versi permanen tanpa harus menggunakan internet untuk link aktifasinya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi oke ini dia untuk tampilan MRT key nya sudah muncul langsung aja kita bisa masuk ke menu Xiaomi kemudian di bagian mobil option kita cari modelnya yaitu Redmi 8A bisa kita Scroll atau kita turunkan ke bawah kita cari Redmi 8A ini dia untuk port nya nanti kita bisa sesuaikan manual karena Redmi 8A berchipset Qualcomm maka harus masuk ke ideal mode dulu dan untuk masuk ke ideal mode kita harus melakukan test point pada Redmi 8A ini dan untuk mengetahui apakah handphone sudah masuk ke ideal mode atau belum kita bisa menjalankan device manager pada Windows yang kita gunakan disini aku menggunakan Windows 10 maka tinggal kita buka aja device managernya kemudian kita melakukan test point pada Redmi 8A ini untuk cara test point nya seperti ini bisa kita lepas dulu soket baterai nya sejenak kemudian kita pasang lagi soket baterai nya jadi wajib kita pasang soket baterai nya saat melakukan test point kemudian hubungkan titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset kita tekan tombol power nya satu sampai dengan tiga kali oke kita posisikan dulu untuk menekan tombol power ya karena disini casing nya aku lepas jadi agak susah untuk menekan tombol power nya dan ini dia sambil menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset kita bisa menekan tombol power nya satu sampai dengan tiga kali jadi kita tekan tombol power nya kemudian kalau sudah kita lepaskan kita coba hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan pada device manager terbaca Podcom dan LPT kemudian di bawahnya terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 pada kom sekian kebetulan terbaca sebagai kom 41 padahal angkanya bisa berapapun ya tidak harus kom 41 disini oke selanjutnya kita tinggal setting Podnya manual pada MRT yang sudah kita jalankan kita kembali dulu ketampilan MRT nya untuk modelnya tadi sudah kita pilih ya Redmi 8A tinggal Podnya kita pilih kom 41 atau kom yang muncul pada device manager tinggal kita sesuaikan operation option kita pilih menu iris akun kemudian klik tombol start dan kita tunggu sampai prosesnya berjalan ini dia switch mobil to rsvr mode kita tunggu sebentar sampai unlock akun Mi pada Redmi 8A ini selesai kita tunggu aja untuk proses unlock akun Mi nya ini tidak terlalu lama jadi jangan sampai koneksi handphone ke komputer terputus atau jika koneksinya putus mungkin teman-teman bisa melakukan web data ulang dan ulangi lagi untuk unlock akun Mi nya ini dia muncul keterangan disable find my phone kita tunggu sebentar sampai muncul keterangan rebooting mobile kemudian all is done dan ini dia prosesnya sudah selesai muncul keterangan rebooting mobile kemudian all is done proses unlock akun Mi pada Redmi 8A sudah selesai handphone akan otomatis restart tetapi hanya masuk ke charging mode dan untuk menyalakan handphonenya kita akan kembali dulu aja ke tampilan handphonenya dulu sebelumnya silahkan lepaskan kabel data kemudian tinggal kita tekan aja tombol powernya sampai muncul logo Redmi di layarnya tinggal kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai nanti kita akan buktikan bersama-sama apakah akun Mi nya sudah terunlock atau belum di awal video tadi ketika handphone ini masih terjangkit kasus terkunci akun Mi ada tampilan this device is locked ya kemudian sekarang sudah kita unlock menggunakan MRTK versi 3.95 harusnya akun Mi nya sudah betul-betul terunlock kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai ini dia ada tampilan selamat datang di MIUI 11 dan untuk tampilan terkunci akun Mi nya sudah hilang untuk metode ini bisa bekerja pada semua versi MIUI bisa MIUI 11 MIUI 12 semuanya akan clean menggunakan MRT versi 3.95 langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah men-setup handphone ini sampai ke tampilan menu kita tunggu sampai loading mengatur lokasi selesai kemudian masuk ke halaman hubung ke jaringan kita coba untuk hubungkan langsung aja handphone ini ke jaringan internet kita akan lihat apakah masih ada akun lain yang mengunci di handphone ini pada semua handphone Xiaomi ada dua akun yang apabila kita melakukan wipe data atau reset handphone ini akan mengunci yang pertama ada akun Mi dan yang kedua adalah akun Google jadi walaupun akun Mi tadi sudah berhasil kita bypass sudah berhasil kita unlock belum tentu akun Google nya juga ikut ter bypass bisa saja akun Google nya tetap meminta verifikasi dan mungkin user dari handphone ini lupa akun Google nya maka langkah selanjutnya adalah melakukan bypass akun Google untuk bypass akun Google nya ini bisa kita lakukan tanpa bantuan komputer cukup dengan 6 jari saja pada handphone Xiaomi Redmi 8A ini dan ini dia ada halaman salin aplikasi dan data kita bisa lewati halaman ini dengan memilih menu jangan salin selanjutnya kita tunggu sebentar ada tampilan loading lagi kita tunggu sampai proses loadingnya selesai dan ternyata disini kita masih diminta konfirmasi ulang untuk kunci layarnya tentu saja kita tidak tahu kunci layarnya kebetulan disini berupa pola bisa jadi kunci layar yang lupa ini adalah akar masalah dari kasus handphone ini jadi seperti ini mungkin saja owner dari handphone ini lupa kunci layarnya kemudian dilakukan web data via recovery mode dan ternyata terkunci akun Mi sebetulnya bisa kita gunakan alternatif lain untuk melewati kunci layar ini kita bisa meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jika ingat akun Google nya atau email Google nya dan biasanya yang ingat akun Google ini hanya owner nya saja silahkan bisa ditanyakan dulu untuk email Google nya apa kemudian diloginkan dan lanjutkan setup nya sampai ke tampilan menu atau jika owner nya lupa maka bisa kita bypass akun Google nya tanpa harus menggunakan komputer sebetulnya menggunakan MRT tadi bisa tetapi tanpa komputer pun cukup mudah dan cukup cepat sangat bisa kita lakukan untuk melakukan bypass akun Google pada Redmi 8A lumayan ya bisa nambah angka lagi di nota kita untuk tutorial cara bypass akun Google nya bisa disimak di pojok kanan atas video ini linknya sudah aku taruh silahkan di klik dan terima kasih sudah menyikmati video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Fleischer ingat tetap jaga harga servisan dan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa walau belum jadi nota terima kasih terima kasih